Bagaimana kalau saya katakan kalian bisa beli sebagian perusahaan Google hanya dengan ratusan ribu rupiah saja? Bayangkan kalian itu merupakan salah satu pemilik dari YouTube atau Google yang sudah didirikan dari tahun 1998. Kalau perusahaan Google untung, maka kalian juga akan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Bisnis seperti ini, kalau Anda mulai dari nol, berapa lama Anda bisa mengejar kesuksesan daripada Google yang sampai mendunia? Apakah Anda bisa menyainginya? Mungkin saja tidak. Bagaimana caranya punya kepemilikan dari perusahaan internasional ini? Apakah kita perlu terbang ke US, ke New York? Tentu saja jawabannya tidak. Ini kan era 4.0, jadi semuanya sudah 100% online. Simple sekali, kalian cukup mempunyai rekening bank, KTP atau SIM. Nah, saya yakin kalian 99% yang nonton video ini bisa memiliki kepemilikan daripada perusahaan internasional sekelas Google atau Facebook dan perusahaan lainnya. Bukan hanya trading saham, kalian juga bisa trading forex, komoditas, cryptocurrency, dan masih banyak fasilitas lainnya. Kenapa saya rekomendasi trading dengan broker eToro? Di eToro dengan modal kecil, yaitu hanya 200 dolar, Anda sudah bisa melakukan trading dan eToro mempunyai reputasi yang bagus dan aman. Dan satu-satunya di Asia yang dimana Anda membeli saham tanpa komisi dan juga one-stop shopping untuk melakukan trading apa saja. Kita bisa lihat eToro score rating 8.66 dari 10, dan eToro adalah broker aman teregulasi, teregulasi di beberapa lokasi, di Australia, diregulasi oleh ASIC, kemudian di SISEC, ini di Cyprus, kemudian ada FCA Regulated, ini sangat bagus karena FCA ini jarang sekali yang bisa dapatkan. Lalu kemudian IFSC, kemudian klien dari Indonesia masuk under ASIC Regulated. Untuk registrasi sangat gampang sekali dan gratis. Bagi kalian yang sudah pernah melakukan investasi di pasar modal lokal, saya akan menunjukkan bagaimana kalian bisa membeli saham internasional atau perusahaan internasional. Kalau kalian lihat di sini, trading di Toro tidak ada fee atau komisi. Untuk membuka akun tidak ada biaya sama sekali atau gratis. Bahkan kalian bisa menggunakan bonus 100 ribu dolar di akun virtual secara gratis setelah register, tanpa perlu melakukan deposit. Untuk memulai trading di akun real, minimal deposit adalah 200 dolar. Sekali lagi untuk latihan, kalian bisa menggunakan akun demo atau virtual account gratis tanpa melakukan deposit. Untuk melakukan trading sangat simpel, tinggal login, pilih stok, lalu tinggal membuka posisi. Kalian bisa melakukan trading sebanyak apapun, tidak ada limitasi. Pertama-tama tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Lihat di bagian deskripsi lalu tampilkan lebih lanjut. Link yang pertama, kalian wajib registrasi dengan link ini untuk mendapatkan welcome bonus. Link yang kedua, untuk login sesudah kalian melakukan registrasi. Dan kalian juga bisa menghubungi WhatsApp Customer Support Berbahasa Indonesia untuk kendala registrasi atau deposit di sini. Ketika kalian menekan link yang pertama, kalian akan dibawa ke website spesial eToro untuk melakukan registrasi. Nah, sesudah kalian menekan link di kolom deskripsi, kalian akan menuju ke halaman ini. Nah, di halaman ini kalian tinggal masukkan apa username kalian, email, password, dan juga nomor HP kalian. Lalu daftarkan username kalian, misalnya budi999. Pendaftaran username bukan nama kalian. Contohnya saya menggunakan budi999. Untuk nama lengkap akan kita isi setelah registrasi. Lalu daftarkan email dan juga password setelah itu create account. Sesimpel itu teman-teman. Nah, kalian akan masuk ke halaman ini ya. Setelah masuk ke halaman ini, kalian klik complete profile untuk menyelesaikan profile kalian. Kalian continue. Lalu, kalian isi detail kalian. Nah, isi alamat anda. Lalu centang pilihan I am not a US citizen. Karena kalian bukan warga negara US. Lalu, trading knowledge. Ini kalian bisa pilih professional certificate atau relevant work experience ya. Lalu next. Lalu trading knowledge assessment. Kalian tick yang pilihan pertama. Lalu next. Ini kalian tick semuanya aja. Ada stock, currency, crypto, commodities, dan indices. Lalu next. Ini trading strategy. Kalian bisa pilih terserah, bebas. Lalu next. Nah, purpose of trading. Ini bebas juga. Bisa short term. Saya pilih additional revenue. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak? Kalian plan untuk deposit ya. Saya pilih 1k atau 5k. Ini bebas juga. Ya, kalian tinggal klik yang mana yang kalian mau. Nah, saya pilih yang tengah aja. Nah, kalian tinggal klik yang ini. Lalu next. Next. Ini income source. Sumber pendapatan kalian. Bebas ya. Kalian bisa pilih saving. Kalian juga bisa pilih occupation kalian sebagai student. Lalu net income anda bisa 10.000 sampai 50.000. Lalu total cash. Kalian bisa pilih yang 50.000 sampai 200.000. Mungkin kalian tanya, kenapa sih saya mesti ngisi pertanyaan seperti ini ya. Untuk registrasi di semua platform broker, memang mesti isi pertanyaan seperti ini. Untuk mengetahui background kalian. Jadi ini sesuatu yang normal ya. Lalu next. Nah, lalu kalian tinggal isi KTP, NPWP kalian ya. Lalu next. Kalau kalian tidak ada NPWP, kalian cukup menggunakan nomor KTP saja. Seperti yang saya katakan di awal video, Untuk membuka akun cukup rekening bank, SIM, dan KTP saja teman-teman. Nah, verify your account. Kalian bisa complete verification dulu. Atau kalian bisa deposit uang ya. Kalian bisa transfer uang terlebih dahulu supaya proses verifikasinya lebih cepat. Nah, kalau kalian memilih complete verification, Maka kalian akan ditujukan untuk verifikasi nomor HP anda. Nah, kalau anda di Singapura, kalian bisa memilih plus 65. Kalau di Indonesia, plus 62 ya. Tergantung di mana daerah kalian, kalian tinggal pilih aja. Jadi pastikan HP anda nyala saat eToro mengirimkan verifikasi ke nomor HP anda. Nah, sesudah dikirimin verifikasinya, langsung kalian masukin nomor verifikasinya guys. Lalu verify. Nah, ini kalian tinggal masukin upload ya, KTP atau paspor anda ya. Nah, lalu ini anda silahkan upload bukti daripada alamat anda juga. Kalian bisa menggunakan bank statement, credit card, bill listrik. Atau kalian cukup menggunakan SIM untuk memvalidasi alamat kalian. Yang penting SIM kalian masih aktif. Jadi untuk proses membuka akun sangat simple sekali. Cuma butuh 2 dokumen saja, yaitu KTP dan SIM. Baik, saya ulangi. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuka akun eToro hanya cukup KTP dan SIM saja. Tidak ada dokumen lain. Sesimpel itu teman-teman. Nah, setelah kalian selesai verifikasi, kalian bisa melakukan deposit fund ya. Nah, saya sarankan kalian segera deposit karena supaya proses verifikasinya lebih cepat guys. Karena banyak sekali yang apply. Jadi kalau kalian transfer uangnya terlebih dahulu, kalian akan mendapatkan priority. Nah, kalian bisa menggunakan credit card, debit card, paypal. Jadi jika kalian deposit uangnya menggunakan credit card, maka saat withdrawal, kalian akan dikirim ke credit card juga. Begitu juga dengan debit card. Kalau kalian gunakan debit card untuk deposit, maka withdrawal akan dikirim ke debit card. Atau juga paypal juga begitu. Nah, bebas ya. Kalian mau deposit berapa? Kalian bisa mulai dari 500 dolar dulu. Nah, jika berhasil, kalian akan dapat tampilan seperti ini ya. Lalu oke. Ini imediat ya. Begitu di deposit, dananya akan langsung sampai. Dan bisa kalian gunakan langsung untuk melakukan trading. Untuk mengganti ke virtual account sangat simple. Tinggal diklik saja ya. Lalu kalian klik di sini. Lalu otomatis akan diganti ke virtual atau demo account teman-teman. Jika kalian registrasi dengan link di deskripsi YouTube tutorial, maka kalian akan mendapatkan bonus 100 ribu dolar di akun virtual. Dan kalian bisa gunakan untuk latihan tanpa harus melakukan deposit. Sang simplenya, untuk trading menggunakan website, kita bisa balik ke tutorial di YouTube. Lalu gunakan link spesial, yang kedua bebas VPN dari Ito untuk melakukan login. Setelah kalian login, saya akan ajarkan bagaimana kalian deposit dari Indonesia dengan lokal online banking. Dan juga melihat apakah akun kalian sudah diverifikasi. Untuk melihat apakah kalian sudah verified atau belum ya, kalian bisa melihat di setting. Kalau sudah 100% verified, itu tandanya sudah terverifikasi dan sudah bisa langsung melakukan deposit. Saran saya ya, kalian boleh verifikasi dulu, baru melakukan deposit, atau bisa langsung kalian melakukan deposit saja sebelum diverifikasi. Karena dengan anda melakukan deposit, proses verifikasi akan lebih cepat. Ya, biasanya 1x24 jam. Maklum ya, soalnya banyak sekali yang mendaftar. Jadi kalau kalian melakukan deposit, tentu saja kalian akan menjadi priority teman-teman. Oke, kalau kalian ingin melakukan deposit ya, beberapa cara untuk melakukan deposit. Kalian bisa melakukan dengan lokal banking, credit card, paypal, wire transfer, dan seterusnya teman-teman. Untuk di Indonesia, itu preferably atau kalian dianjurkan menggunakan online banking. Untuk initial deposit ya, pertama kali itu deposit sebesar 200 dolar, atau sekitar 3 jutaan. Kalau ratenya 15 ribu, tapi untuk deposit yang kedua, ketiga itu bisa dengan hanya 50 dolar saja teman-teman. Oke, seandainya saya deposit 1 juta ya, nah itu langsung dikurskan, otomatis segini teman-teman. Jadi ratenya kompetitif sekali. Setelah Anda klik, Anda akan melihat tampilan layar seperti ini, teman-teman. Anda bisa memilih bank mana yang bisa Anda gunakan untuk metode transfer. Saya cuma menyarankan Anda itu menggunakan bank BNI. Kenapa bank BNI? Bukan berarti Anda harus mempunyai bank BNI, tapi tujuan transfer Anda adalah ke bank BNI. Kalau kalian klik di sini, Pay with Bank Negara Indonesia, Anda bisa melihat transaksi ID-nya, Anda akan menerima nomor tertentu dan juga atas nama tertentu. Ini adalah semacam rekening perantara yang nanti akan langsung nge-link ke dalam akun Anda di e-toro. Jadi Anda tinggal transfer seperti biasa, Anda bisa gunakan macam-macam metode. Misalnya Anda bisa menggunakan dari bank lain, atau melalui ATM, atau melalui apapun ke nomor rekening ini. Dengan kode banknya BNI, lalu atas nama parto halim, ya. Jadi ini bisa berubah-ubah ya, teman-teman. Tidak selalu nama ini yang muncul, tapi bisa berubah-ubah, teman-teman. Exparated kalau sudah habis, Anda tidak bisa menggunakan payment detail ini lagi, teman-teman. Jadi Anda harus mengulang prosesnya. Lalu bank remark, ya, teman-teman. Anda bisa masukkan nomor ini di kolom berita, teman-teman. Biasanya sesudah Anda men-transfer, ya, dalam beberapa menit, maka akan langsung masuk di akun e-toro Anda. Saya ulangi ya, recommended atau rekomendasi, kalian memilih bank BNI, ya. Lalu Anda ketik kode bank 009, lalu masukkan nomor rekening yang dituju, ya. Lalu transfer seperti biasa, dari bank apa saja seperti transfer biasa. Anda bisa melakukan screenshot untuk bukti pembayaran, teman-teman. Dalam proses deposit ini, teman-teman, tidak dikenakan biaya apapun. Dan sedikit perbedaan kurs antara e-toro dan juga money changer. Perbedaannya tidak terlalu jauh dan rate-nya cukup kompetitif. Lalu untuk melakukan withdrawal atau penarikan minimal adalah 30 dolar dan akan dikenakan withdrawal fee. Sebanyak 5 dolar saja, ya. Jadi fee ini adalah flat. Apa maksudnya? Jadi misalnya kalian withdraw 1000 dolar, ya. Yang Anda terima adalah 995 dolar. Begitu juga kalau kalian withdraw 10.000 dolar, ya. Yang Anda terima adalah 9.995 dolar. Jika Anda melakukan penarikan withdrawal 100 dolar, ya. Net yang Anda akan terima adalah 95 dolar. Bila Anda melakukan penarikan dengan lokal online banking, Anda bisa mengisi data di bawah ini. Nama pastikan nama ini sama dengan KTP dan juga dengan bank account Anda. Karena jika berbeda nama, tentu saja akan ditolak. Lalu masukkan nomor rekening, lalu nama bank, dan juga cabang, dan juga alamat ada di mana. Itu saja teman-teman. Kalian tinggal klik submit. Dalam 2 atau 3 rekerja biasanya dana Anda akan ditransfer ke rekening Anda. Jadi saya ulangi. Pastikan nama penerima sama dengan nama pemilik akun. Karena kalau berbeda pasti akan ditolak. Anda bisa transfer ke bank mana saja dan tidak wajib bank BNI. Ini adalah payment system. Dana deposit akan langsung masuk ke eToro ketika ditransfer. Walaupun bank yang dipilih berbeda dengan bank Anda. Misalnya dari bank BCA lalu memilih deposit melalui lokal online banking melalui bank BNI. Kalian tinggal login ke klik BCA dan transfer seperti biasa. Walaupun bank yang dipilih berbeda, dana Anda akan langsung sampai ke eToro. Jadi di eToro, tidak seperti di broker lain, di sini kalian bisa langsung memilih akun real. Untuk melakukan trading secara real. Atau juga akun virtual untuk melakukan trading secara demo. Jadi di akun virtual ini kalian bisa menggunakan akun virtual ini untuk latihan teman-teman. Untuk mengganti ke virtual account sangat simple. Tinggal di klik saja ya. Lalu kalian klik di sini. Lalu otomatis akan diganti ke virtual atau demo account teman-teman. Nah untuk kembali bagaimana? Sama, tinggal klik di virtual account ya. Ganti ke real account teman-teman. Begitu. Pastikan kalian register dengan menggunakan link di kolom deskripsi supaya kalian mendapatkan bonus dan 100 ribu dolar US di akun virtual atau demo kalian untuk latihan. Ya. Dengan register menggunakan link di kolom deskripsi. Promo spesial di bulan ini. Dengan anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi dan jika anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Kursi ini anda bisa akses seumur hidup, diakses kapanpun dan dimanapun. Akan banyak materi yang akan diupdate di kelas ini. Nilai kelas trading ini adalah 200 dolar atau 3 juta rupiah. Bisa kalian akses secara cuma-cuma atau free. Promo ini tidak akan lama. Kalian bisa cek masa waktunya di kolom deskripsi. Jadi apa yang mesti kalian lakukan? Pertama, register dan deposit 200 dolar di akun ituro kalian selama periode ini. Lalu, infokan username kalian ke WhatsApp di bawah. Lalu, kalian akan mendapatkan kupon promo untuk mengakses kelas ini secara gratis. Kalian bisa menggunakan 200 dolar kalian sebagai modal awal untuk investasi. Kalian bisa beli 4 perusahaan seperti Google, Facebook, Apple, Amazon, masing-masing 50 dolar dengan modal awal kalian. Dan di samping kalian bisa melakukan investasi, kalian juga bisa mengakses kelas trading seumur hidup. Yang nilainya kalau kalian mau beli 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma.